Pemirsa pemerintah Kota Depok menjanjikan makanan dan minuman gratis. Kegiatan ini dilakukan dalam acara Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun ke-24 Kota Depok, Jawa Barat. Dalam rangka acara Puncak Perayaan Hood ke-24 Kota Depok, pemerintah Kota Depok menyediakan 24 stand dengan berbagai jenis makanan dan minuman khas Nusantara yang disajikan di lapangan balai kota. Memucap bismillahirrahmanirrahim, manang baru, secara gratis 24 macam makanan Nusantara hari jadi ke-24 Kota Depok, dengan ini saya nyatakan di buka. Meski acar dimulai sejak pagi, namun otosias ribuan warga sudah menggantri untuk mendapatkan sejen makanan gratis. Warga Kota Depok berharap, semoga kedepannya Kota Depok menjadi lebih baik lagi. Khususnya dalam mengurangi kemacetan pada sejumlah titik ruas jalan pada waktu produktivitas. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizki, I News melaporkan. Wah, seru ya? Seru. Selamat ulang tahun Kota Depok. Selamat ulang tahun Kota Depok. Ditunggu makan-makam ya? Iya, saya ini kita gak dapat makan-makam gratis ya. Tapi ternyata kalau bicara ulang tahun tuh ya, bukan selalu spesial. Ternyata gak cuma manusia yang spesial, mas. Betul, gak cuma Kota Depok aja. Gak cuma Kota Depok aja. Ini ada yang seru juga ini. Apa tuh, pas? Ini di Surabaya, Jawa Timur ini ada perayaan ulang tahun seekor anjing yang juga digelar secara meriah. Dan ini pesta ulang tahunnya, Pak Mirsa. Ini bertema Cowboy. Ini pun dihadiri oleh ratusan anjing dari berbagai ras. Kita lihat bersama, Pak Mirsa. Unik, lucu, meriah, dan mengemaskan. Inilah suasana pesta ulang tahun seekor anjing jenis French Bulldog bernama Mercy. Digelar secara mewah di sebuah mall di Surabaya, pesta ulang tahun Mercy dihadiri oleh anjing jenis Buddha, Jihuahua, Pomeranian, hingga Golden Retriever. Ini adalah pesta ulang tahun Mercy yang pertama. Meski usianya sudah 4 tahun, tema prestanya pun unik, yaitu Cowboy. Layaknya manusia, Mercy dan pemiliknya berdaman menggunakan jaket kulit dan topi khas Cowboy. Tak lupa, Mercy pun juga meniup lilin ulang tahun. Kenapa kalau diulang tahunin, Pak? Ya, nggak pernah. Yang lainnya sudah pernah. Oh, ini belum pernah ya? Iya, ini belum. Ini belum pernah ya? Iya. Nah, tema Cowboy kan cocok sama French. Dalam pesta ulang tahun ini, jamuan matanya pun tidak sembarangan. Selain jamuan bagi pemilik, Banduti Acara juga menyiapkan aneka camilan khusus untuk para anjing. Nah, posisinya ini Cowboy dari Permanentrip. Ini kemudian ini bajunya, logonya, Cowboy yang kita print sendiri dari Permanentrip. Ini logonya, Cowboy yang 6 tahun. Ini nggak susah mengatur anjing pakaian-pakaian kayak gini? Sudah, kita sudah biasakan. Seusai makan, anjing-anjing tamu undangan juga bisa mengikuti lomba ketangkasan dan sesi foto. Bagus banget, terus acaranya juga seru banget. Jadi tadi anjingnya ikut lomba apa ini? Lomba ketangkasan itu Mercy. Oh, Mercy. Ya, ulang tahun itu ya? Iya, betul. Pemilik anjing Mercy sengaja menggelar pesa ulang tahun anjing kesayangannya secara meriah dengan alasan khusus. Selain sebagai ajang berkumpul sesama pecinta anjing, acara ini juga membawa pesan agar tidak ada lagi hewan peliharaan yang ditelantarkan oleh pemiliknya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, INews Melaporkan.